Akhirnya dicubit-cubit gitu Dikit-dikit Halo teman-teman, balik lagi sama gue Randy Di video gue yang kali ini Gue akan bahas bagaimana sih Mengurus dan mendidik anak di Australia Karena itu berbeda banget sama yang di Indonesia Di sebelah gue ini Gue udah ada seseorang Yang menurut gue itu Orang ini tuh sangat hebat lah Dalam mengurus dan mendidik anak Gue pun juga hubungannya cukup dekat lah Dengan dia Dia udah gue anggap kayak anak gue sendiri lah Padahal lu lebih senior gitu Yuk langsung aja kita kenalan ya Oke, kok boleh kenalan? Hai, nama saya Fagus Anak saya yang paling besar umur 12 tahun ini Yang kedua umur 9 tahun Tapi gak hebat Ren Masih banyak belajar juga Tapi kita semua masih banyak belajar Menurut gue caranya kok Fagus ini Sangat bisa dijadiin contoh Langsung aja kita go through ini ya Kok Fagus ini di Australia Udah berapa lama dulu? Dari tahun 2002 2002 Jadi, wow, hampir 20 tahun Kan gue 10 tahun guys Temen-temen udah tau kan? Nah, Kofagus punya anak itu pertama kali pas Kofagus umur berapa? Menikah umur 29, umur 30 langsung punya anak Emang saya rencananya emang langsung punya anak Coba Kofagus, bisa gak ceritain sedikit deh perbedaan yang paling mendasar punya anak di Australia dan di Indonesia Yang paling mendasar aja Paling mendasar kalau di menurut saya personal ya Personal pribadi, opini gitu Kalau di sini lebih mandiri Jadi, waktu anak saya yang paling besar umur 5 tahun Saya pulang Indo, sekeluarga Anak saya umur 5 tahun udah bisa makan sendiri Tapi, yang saya lihat di Indo itu umur 5 masih dikejar-kejar suster Untuk di makasih makan Tapi, itu apa yang saya lihat Jadi, yang paling mendasar itu bisa dibilang Kalau di Indo emang kebanyakan suster ya? Kurang lebih begitu Iya, kebanyakan ya Kalau di sini kan, bayar suster, habis dompet kekasih Iya, kita benar sendiri gitu Oke, jadi teman-teman yang paling mendasar itu adalah Oh di Indo emang sih ada suster sih Nah, Kofagus tadi kan kita perbedaan mendasar kan di Indo kan ada suster Karena di Australia itu gak ada suster Atau gak ada asisten rumah tangga Bagaimana sih Kofagus dan istri Kofagus itu Membagi tugas lah dalam mengurus rumah Dan mengurus anak Sebenarnya, ya kita bisa akui hidup di sini berat ya Tapi, ada satu hal yang saya inginkan itu Bahwa saya yang bekerja Kemudian istri saya itu mengurus anak Jadi, sebelum punya anak itu kita sempat ngobrol Jadi, oke istri saya mengurus anak sampai Kira-kira nanti anak saya udah bisa masuk TK Istilahnya gitu, pre-kindi gitu Tapi, itu emang berat Saya akui itu berat Tapi, itu yang kita lakuin Jadi, saya bekerja Istri mengurus anak Nah, begitu saya pulang Saya langsung spend waktu dengan anak Jadi, pokoknya Tidak pegang gadget Kalau sampai sekarang pun anak umur 12 dan 9 tahun itu Kita makan malam di meja makan Nggak ada gadget Kita ngobrol Kofagus yang setiap malam makan keluarga No gadget selagi makan malam Itu dari kapan? Dari anak umur 2 tahun kah? 3 tahun kah? Atau 4 tahun? Dari 1 tahun bahkan Kita ajak ngobrol dia gitu Jadi, emang dari kecil udah Udah nyayak ngobrol gitu Dan di sebelah Kofagus Dan istri Kofagus pun Nggak ada handphone sama sekali Iya, nggak ada Nggak ada Jadi, selama jam Dari saya pulang kerja Sampai jam 8 itu Kita nggak pegang gadget Sesudah anak-anak tidur Kita cuci piring Mandi Terus ya kita suami istri ngobrol Terutama kalau anaknya masih kecil itu Kita ingat banget Kita banyak ngobrol Tentang perilaku mereka di rumah gitu Jadi, setiap anak kan beda Jadi, untuk yang satu Misalnya kalau ada kelas kepala Kita mesti gimana Kalau yang satu Lebih lembut Kita mesti gimana Jadi, suami istri ngobrol dulu Suami istri itu mesti ada Kesepakatan bersama gitu Jadi, mereka tahu Mereka harus menghadapi anak itu Kayak gimana gitu Aku suka banget ya teman-teman ya Dimana itu di meja makan Nggak boleh ada gadget Soalnya di zaman sekarang ini kan Gadget kan Udah kayak Pendamping hidup Udah harus melekah sama kita kan Kenapa Kofagus bisa kepikiran gitu Pokoknya Sampai anak tidur Kita no gadget Apa yang ngebuat Kofagus itu Bisa come up sama idea Seperti itu Karena kita lihat anak sekarang Mereka makan harus Ada gadget baru bisa makan Sedangkan Kalau misalnya teman-teman pikirkan gitu Kalau waktu mereka sekolah pun kan juga Mereka lunchtime di sekolah Kan nggak ada gadget Jadi, kalau di sekolah Mereka nggak ada gadget Di rumah pun juga nggak ada gadget gitu Gadget itu Itu ada baik Ada nggak aja juga gitu Tapi Kalau untuk anak kecil itu tuh Orang tua Biasanya secara gampang Memberikan gadget Supaya anaknya diem kan Biasanya Tapi itu sebenarnya Membuat Hubungan kita Orang tua dengan anak Makin jauh Teman-teman Jadi itu perbedaan yang paling mendasar ya Karena Di sini tuh nggak ada Asisten rumah tangga Dan suster Jadi segala-galanya tuh emang Kita semua gitu ya Kita semua Dan menurut aku sih Karena aku juga punya anak dua gitu ya Emang Susah banget Ribet banget Iya ribet Ribet banget Kadang tuh pengen Me time Gimana gitu Tapi kan Kita udah keputusan Mau punya anak ya Kita harus langsung jawab ya Oke kita ke Pertanyaan selanjutnya Povagus Di Indonesia itu Pada umumnya ya Cara mendisiplinkan anak itu kan Hajar pokoknya Povagus kecil pernah dihajar dong Atau sering Wah sering Sama Kita berarti sama-sama Badung Nah Kalau misalkan di sini kan Itu nggak boleh banget Itu ilegal lah Iya Ilegal ya Benar Nah jadi Bagaimana tuh Cara Povagus dan istri itu Buat mendisiplinkan anak Kan secara otomatis Pasti kita kan Pake caranya Yang kita alami di Indo dong Iya Pukul gitu kan Tapi kan Karena di sini nggak bisa Nah Povagus ada nggak Cerita lah Pengalaman Povagus Gimana mendisiplinkan anak Renni kira-kira inget ya Umur 2 tahun diapain Mana inget Paling inget sekecilnya Umur berapa ya 6 tahun kah 5 tahun Iya 5 tahun Jadi 2 tahun nggak inget kan Iya nggak tahu Jadi gini Kalau saya gini nih Ini Apa yang saya suka ngobrol Sama teman-teman gitu Teman-teman yang lain Ini Fak Ini disiplin Ini umur Nah Dari lahir sampai kira-kira 2 2 tahun atau 3 tahun Sebenarnya pembentukan karakter itu Dari 0 Sampai kira-kira Umur 8 lah 8, 7 atau 8 Itu pembentukan karakter Nah kalau yang soal pukul itu Kita juga gini nih Pelan aja Pelan aja Pelan aja itu dia udah kaget Dari situ tuh jadi mereka tahu Kalau udah third warning itu mereka harus ngelakuin Jadi sampai sekarang pun Kalau saya bilang Bosok gigi sekarang First warning-nya langsung pada bosok gigi gitu Jadi saya gak perlu capek-capek marah-marah lagi karena aku udah besar Nah jadi 0 sampai 2 itu disiplinnya 100% Atau sampai 3 tahun terseret kita lihat anak kita Nah nanti abis itu disiplinnya udah mulai menurun Sebab Ya dia udah nurut mau ngapain kita terlalu marah-marah Istilahnya gitu Udah nurun Nah fun-nya yang naik Ini fun Ini garis ini yang satu lagi fun Jadi makanya tuh anak saya itu pada bilang Temen-temennya juga bilang gitu Oh your daddy very funny Sebab kadang-kadang kalau Saya nganterin sekolah gitu Saya bercanda-bercanda gitu Dia pun juga bilang Ya my daddy very funny gitu Sebab Sebab waktu mereka udah umur 6 tahun gitu Kita mulai banyak fun-nya gitu Kalau yang sekarang itu yang saya lihat kebalik Fun-nya menurun Fun-nya banyak Eh umur 6 tahun 8 tahun baru diomelir Akhirnya dicubit-cubit gitu Oh iya Dicubit-cubit Iya Akhirnya ya anak ngeremernya Kita orang tua suka cubit-cubit Jadi 0 sampai 2 gitu Aduh kasihan Udah diemin Udah biarinin Masih baik Akhirnya Jadi Kalau ada maunya-maunya Bahkan kadang-kadang saya suka ngeliat yang guling-gulingan di Lantai Lantai Gak boleh beli Nah itu kayak gitu kan Karena dari 0 sampai 2-nya itu dikasihan-kasihan Tapi akhirnya Malah udah ada maunya-maunya Malah fun-nya Kita akhirnya turun Akhirnya dia Bilangnya ke temen-temannya Oh my daddy mah marah-marah mulu Atau my mommy marah-marah mulu Jadi kalau mau disiplin Menurut saya justru dari 0 sampai 2 Kita disiplin Itu Jadi kita mau omelin gimana Jadi gak akan inget ya Gak akan inget Tapi bukan omelin gimana Tapi maksudnya Dia gak akan inget Tapi Di bawah alam sadar dia itu Ya dia tahu kita Dia harus nurut gitu Kalau kita lagi fun-fun Tapi kalau kita udah bilang First one inget Mereka langsung tahu itu Itu suatu yang harus dilakukan gitu Oke sekarang kita ke pertanyaan yang selanjutnya Tapi sebelum itu Ikuti dulu Pesan-pesan berikutin Berbicara soal mengurus anak Gue pengen kenalin ke temen-temen Sebuah produk Ini tas jujubi Tas ini sangat cocok banget Buat para parents Nah sekarang saya akan menjelaskan Tas ini dari depan Yang pertama Ini ada tempat ruangan Disini temen-temen bisa taruh dokumen Dan yang kedua Disini bahannya ini Ini insulated Jadi kalau misalkan temen-temen Taruh makanan yang warm Dia bakal keep warm disini Dua disitnya Terus disini Ada lagi Kalau misalkan temen-temen Pake ipad Bisa taruh disini Tempatnya cukup besar Oke Dan di bagian sini pun Temen-temen bisa taruh barang berharga Seperti mungkin kunci Handphone Atau dompet Kalau yang dompetnya kecil Dan di dalamnya Terdapat banyak tempat Dia ada Empat Empat botol Satu Satu Dua Tiga Empat Dan disampingnya juga ada Buat botol air minum Atau termos Satu Di kiri kanannya ada Dan jika temen-temen Membeli tas ini Temen-temen mendapatkan Extra Extranya adalah Yang pertama Temen-temen mendapatkan Alas Untuk ganti popok si baby Dan yang kedua Temen-temen dapat Pouch Nggak cuma satu Tapi di dalamnya juga ada Pouch-pouch Yang lainnya Jadi temen-temen Langsung aja kunjungi Websitenya Yang sudah gue tulis Di deskripsi dalam video ini Dan juga temen-temen Jangan lupa untuk follow Instagramnya Karena ada banyak barang lainnya Yang ada di website tersebut Sebagai parents Kita harus pintar-pintar Dalam memilih barang Pilihlah produk-produk Yang bisa memudahkan kita Untuk mengurus anak Terutama di Australia Karena di Australia Kita tidak memiliki Sistem Oke Sekarang gue mau pergi dulu Ciao Oke Sekarang pertanyaan yang keempat Ini hal yang Buat aku Sangat penting banget Apa challenge-challenge Yang Kofagus Dan istri Kofagus Hadapi Dalam menanam Value ke anak Value itu kan Nilai Nilai prinsip ke anak Supaya lifestyle Seperti Free sex Judi Atau yang jelek-jelek Jadi anak itu Menjauhkan dari hal-hal tersebut Soalnya kan Semuanya itu Boleh di Australia Legal Free sex itu boleh Tidak ada yang larang Jadi Apa sih challenge Yang Kofagus itu hadapi Supaya anak itu Menjauhkan Hal-hal seperti itu Anak kecil itu Seperti kertas putih kosong Jadi ini kertas putih Sebenarnya Sebenarnya apa sih yang Nggak ada di kertas putih ini Yang tugas orang tua itu adalah Membentuk garis Mana yang boleh Atau mana yang benar Mana yang nggak boleh Atau mana yang nggak benar Ini yang nggak ada sebenarnya Jadi pikiran mereka itu kosong Nah misalnya ini nggak boleh Ini tidak No Ini yes Ini tugas orang tua sebenarnya Kalau orang tua tidak membentuk garis ini Anak itu akan membentuk garis sendiri Sesuai sama pikiran mereka Nah kalau masih kecil itu masih gampang Jadi misalnya Contoh Jangan pegang colokan listrik Jangan bohong Kalau boleh Misalnya Boleh main setelah belajar Ini yang kita tanem ini Nanti makin lama Kalau kita tanemin terus Dia akan makin besar Kalau misalnya Dia nanti membentuk garis sendiri Misalnya Oh boleh bohong Nanti bohongnya juga makin besar Kalau misalnya No Nggak boleh bohong Nanti juga Nggak boleh bohong Dia akan makin besar Ini dari kecil Kita udah tanemin di meja makan Sebenarnya lagi makan Kita tuh sebagai orang tua Harus menjadi tempat informasi yang pertama Sebab biasanya Kalau informasi pertama itu Lebih dinget Kita punya pengalaman Kita miss Informasi pertama Tentang perceraian Lagi makan Mami bilang Eh temennya itu ada yang Bilang Dia happy loh Sebab punya dua daddy Punya dua mami Oh Oke Terus ya kita Saya juga nggak langsung gimana Oh iya kenapa bisa Setelah ngobrol-ngobrol Ternyata Istilahnya Ternyata maksudnya itu Dua daddy Dua mami Karena divorce Jadi dia punya Daddy yang Dia itu punya istri lagi Maminya punya Suami lagi Suami lagi Gitu Jadi Nah kita bilang Ya sebetulnya Alangkah baiknya kan Kalau punya satu daddy Satu mami Gitu So kalau yang namanya Married itu Ya udah bersatu Ya jangan sampai Divorce Gitu Nggak boleh Divorce Jadi kita Makanya kasih pengertian Maka itu mungkin Ada salah pilih Makanya kamu kalau pilih Nanti yang Bener gitu Itu kecolongan Jadi itu bener-bener Komunikasi sama anak Tuh penting banget Iya Bisa tuh setiap malam Ngobrolin Kasih informasi terus Iya Kalau dia nggak cerita Jadi kita nggak tahu Ternyata temennya itu Ada yang happy Ada yang cerita ke dia I'm happy with the daddy Marriedis ke mamis gitu Ngerti ya Kayak gitu Jadi itu Something yang perlu Dipupuk dari kecil Jadi ini lebih gampang Yang tentang Garis mana boleh Mana nggak boleh Kalau kita nggak spend Waktu sama anak Anak itu kan Yang kertas putih itu Dan dia akan membentuk Garis sendiri Dia cuma ngeliat Dari lingkungan dia Oh ternyata Kayak misalkan Free sex nih Oh ini orang-orang Pada ngelakuin Dia mungkin langsung Anggapannya itu boleh Iya Jadi nanti nggak akan Taruh di titik Boleh Yang garis itu Kita harus bentuk Sebagai orang tua Mana yang boleh Mana yang nggak Dan kita yang masukin dulu Titik-titiknya Sebelum lingkungan yang masukin Jadi dari kecil itu Mesti dipupuk gitu Bakanya Kenapa yang tadi Sebelumnya saya bilang 0 sampai 8 Pembentukan karakter Itu tuh Kita sebenarnya Against time Kita beradu cepat Sama waktu Untuk masukin informasi Untuk masukin segala Knowledge Sebab Soon or later Mereka pasti ada Dari lingkungan Begitu masuk Begitu masuk sekolah Pasti ada lingkungan Mau sekolah private Mau sekolah public Itu ada Pasti ada lingkungan Sebab Sekolah Kita di sekolah private Tapi bukan berarti Sekolah private itu Nggak ada Sebab gini loh Anak-anak yang datang Itu kan juga Dari berbagai background Beda semua Beda semua Jadi Itu mau gimana pun juga Pasti lingkungan Itu akan masuk Dan kita Again Kita beradu cepat Sama mereka Kita yang masuk dulu Jadi waktu Temannya cerita Dia udah bisa ngilah Udah ada filterannya Ini katanya Sebelumnya Kata daddy mami Sebelumnya nggak boleh Jadi cuma listen Sebab waktu Yang saya kecolongan Itu kan Ceritanya cukup Sambil ketawa Eh tadi Temannya bilang Dia happy Dari dua mami Itu secara Nggak langsung Dia setuju dengan gitu Iya Sebab kan temannya Ngomong Jadi teman-teman Komunikasi dengan anak Itu sangat Sangatlah penting Nah Ini untuk yang terakhir Kofagus Coba Kofagus Boleh nggak kasih Pesan atau tips Untuk para Parents nih Mau yang di Indonesia Atau yang di Australia Ya terutama yang di Australia Gimana pesannya Ya bikin bonding Sama anak Itu yang terpenting Supaya anak tuh Ada komunikasi Sama kita gitu Jadi Jangan Teman baiknya Adalah Teman dia Kalau bisa kita itu Tempat sumber curhat pertama Iya Tempat sumber Tempat curhat pertama Beneran Terus hal satu lagi Gadget itu Sekali lagi saya tekenin Gadget itu Bukan jalan keluar Gadget itu Not make your life easy Nggak Keliatannya Ya make your life easy Sebab anaknya jadi diem Tapi begitu dia bertemu Dewasa Dia akan lebih Spend time dengan gadget Dan dia nggak perlu kita Sebagai orang tua Itu Itu bahaya Ini cuma tambahan nih ya Jadi waktu aku Punya anak Kan udah berubah tuh Pola kehidupan semua tuh Iya Kegiatan sehari-hari Dan aku pun kayak Nyuci baju Jemur baju Temen aku yang di Indonesia Ngeliat tuh aneh Lu kan suami Itu kan kerjaan Istri lu Iya Nah ini yang Beda banget kan Beda Jadi aku pun sebagai suami Ya aku kerjain kerjaan Rumah tangga juga Bener Jemur baju Cuci piring Iya saya nggak cuci piring Jemur baju gitu Itu Kita disini kan cuman suami istri Itu yang kita Saling sharing Tugas itu nggak ada Tugas khusus suami Nggak ada tugas khusus istri Nggak ada Dalam mengurus anak nih Dalam mengurus anak ya Mengurus rumah tangga Iya mengurus rumah tangga Iya Nah teman-teman ini Menurutku pesannya kuat banget ya Jadi Terutama nih yang pertama Meskipun teman-teman adalah Seorang ayah Cowok Kan pemikiran orang Indo gitu kan Dari dulu-dulu lah Cowok bekerja Suami bekerja Istri Ngurus semua rumah tangga Iya Tapi ya kalau bisa itu Ya Yang mempunyai anak kan juga dua nih Suami istri ya Kita sebagai ayah gitu Bantuin ganti popok Ganti popok itu Kayak gimana sih ya kita Itu bukanlah sesuatu yang jijik lah ya Bukan sesuatu yang kayaknya tuh Kalau misalkan suami ganti popok tuh Ah jumpu lu Bukan lah ya Nggak Itu nggak mas Sekali itu anak ya Kita harus tanggung jawab Justru Seorang ayah yang mau ganti popok itu Seorang ayah yang bertanggung jawab Jadi ya itu Jadi teman-teman paling penting Yang pertama adalah itu apa Nggak sama lu Di sini pokoknya Terutama di Australia ya Karena itu nggak ada Nggak ada asisten rumah tangga Nggak ada suster Jadi kalau yang punya anak Suami istri itu haruslah bekerja sama Nggak ada lah ini tugas istri Tugas suami Nggak semuanya itu Harus saling membantu Yang kedua yang paling terpenting adalah Komunikasi Iya Tanem prinsip-prinsip yang bagus Yang bener itu Karena pada saat anak Udah masuk ke sekolah Karena kan dia Spend di sekolah kan Seminggu lima hari ya Iya Itu paling banyak Dan dia tuh udah punya Jadi udah punya prinsip yang kuat Filterannya kuat Jadi kalau misalkan mau Dibully lah Atau diajak sesuatu Misalkan contoh Ngerokok Nyobain obat Gimana dia tuh Udah punya prinsipnya kuat Jadi bisa say no Wah Itu bagus Dan seperti itu Dan pokoknya yang terakhir itu Yang pengen aku ingetin juga Kita sebagai orang tua Kita ini Sebenernya tuh Kita yang harus Jadi sahabatnya mereka Sahabat terdekat mereka Iya Apapun Jadi apapun yang mereka alami Susah senang Mereka cari Orang pertama yang dicari tuh kita Bukan temennya Si Bambang lah Iya Bambang terus yang jadi korban Bukan temennya Tapi kita ya Iya Itu Itu jadi Tips-tips semuanya ya Jadi temen-temen Itu aja buat video kali ini ya Thank you banget Wah kok bagus nih ya Sama-sama Randy Ini emang Kita pun masih banyak belajar lah ya Iya Masih kita sama-sama belajar Tapi Kenapa aku buat video ini Karena buat aku tuh Di jaman sekarang Banyak banget orang tua itu tuh Yang Gak mau pusing sama anaknya Kalau buat aku Anak itu adalah Di depan Tuhan Kepada aku Di hidup aku ya Kita harus Usahakan yang sebaik mungkin Iya Oke Temen-temen thank you Temen-temen yang udah mau nonton Semoga video ini bermanfaat Dan menghibur juga buat temen-temen Thank you buat kok bagus Sekali lagi Jangan lupa temen-temen klik like, share, and subscribe Sampai bertemu di video selanjutnya ya Bye-bye Mantap